Halo, selamat malam sahabat milenial. Di mana kabarnya malam hari ini? Semoga dimanapun sahabat milenial berada, tetap ceria dan tetap produktif. Kembali lagi di program Inspirasi Milenial bersama saya, Farsha. Dan di sini kita tetap akan membawakan bintang tamu, our special guest, yang hadir di program kali ini. Kemarin sudah ada dua bintang tamu that we bring and tonight we are going to bring the special guest, namely Putri Indonesia Maluku Utara tahun 2022, namely Gusti Hairinisa Kusumayuda. Halo, selamat malam kakak. Gimana kabarnya malam hari ini? I'm good. Oke, Kak Runi ini kan seorang Putri Indonesia nih. Nah sebelum mengikuti perlombaan ini, before you follow this competition, apakah memang kak Runi memang kesukaannya itu di bagian pageant? Memang apakah ini your wish, keinginannya kak Runi? Oke. Oke. Let me explain. Jadi, sebelumnya aku belum terlalu mengenal dunia pageant, insya Allah. Jadi aku lebih ke dunia model yang sebenarnya. tapi karena Alhamdulillah, tahun ini aku diberikan kesempatan dan diberikan outreach make yang luas untuk mengikuti Adami, dan akhirnya sekarang udah bisa kan jadi Putri gitu, udah terpilih. Otomatis aku pasti bakal belajar banyak hal lagi nih. Mereka izin di sebelumnya aku biasa aja, tapi sekarang aku harus di sebelumnya. Berarti memang it's your wish atau memang sebelumnya kan udah terjun di dunia model ini? Nah, mau tanya dong Karuni sebelum mengikuti perlombaan ini, memang Karuni udah tahu informasinya atau memang udah kenal dari teman atau informasinya dari teman? Jadi, untuk informasi mengenai ajang Putri Indonesia ini, aku tahu melalui penangguh. Jadi, aku dikasih tawaran dia ngajak. Dia ngajak aku nipik aja, gitu. Dulu, siapa tahu bisa. Dan akhirnya aku akhirnya jadi kepikiran, gitu kan. Agak sedikit stressful, sebenarnya. Karena ini kan bukan ajang biasa kan. Kalau misalnya kita udah udah mau ikut suatu ajang, aku harus berkomitmen. Jadi, harus kita perikir-perikir dulu ada beberapa teman saya juga yang memang mau mengikuti perlambahan ini kemarin. Tapi kan memang tinggi badannya nggak kesampaian. kalau misalkan memang tingginya tuh harus seperti itu, harus dengan ketentuannya. Karena kan kemarin saya lihat ada beberapa orang yang they're not as taller according to the persyaratannya. Jadi, kalau untuk tinggi pasti ya. Tapi juga ajang di Indonesia, gitu. Pasti orang harus melihat tingginya, berat badannya, secara fisik, tapi nggak cuma fisik aja. Jadi, dalam dirinya juga harus dilihat juga dari brain-nya, dari wawasannya dia. Jadi, menurut aku kalau misalnya dia emang kurang tinggi, ya coba aja. Karena itu lebih tinggi yang lebih terlalu nyauh. Jadi, coba aja sendiri. Nah, currently on this night, I'm going to ask you about the topics yang dimana nanti mau dibahas tentang selain persiapan ke nasional, and then I'm going to bring the issue. Nanti ada isu-isu juga yang nanti mau ditanyakan. Nah, sebelum kita melangkah ke situ, mau tanya dong pengalaman Karuni kemarin yang menituti perlombaan yang dimalukan otara. Persiapan apa aja sih, atau memang there is the challenges thing, ada hal-hal yang berkentangan gitu. Untuk pengalaman aku, aku sudah tanda pengalaman sejujurnya. Awalnya, aku tuh jarang banget bertemu dengan banyak orang. Tapi, dengan adanya ajang ini, terus juga ada karantinya, kalau gak mau harus bertemu dengan orang. Orang yang aku kenal, kalau gak mau harus kenalan, gitu. Jadi, dari situ, banyak sih experience-nya dari kenalan sama orang, misalnya, seperti apa, bisa sharing juga sama mereka, gitu. there is a lot of things sih. Pasti banyak karakter yang sama. Kan, we get, or we are outing from the new circle, kita perjun ke dunia yang baru, lintangan yang baru. Pasti kan banyak karakter-karakter yang memang we try to know atau adapt, gitu kan. Nah, mau tanya kayak, ini kan biasanya tuh ketika kita ketemu atau berada di lintangan yang baru, sulit, sulit gak sih kayak, kalau ini beradaptasi dengan mereka, atau memang ketika karuni find other karakteristik, misalkan karakteristiknya yang gak sefrekuensi dengan karuni, apakah karuni memang akan menjauh pada saat pikiran penuh. You have your own way untuk membuat pendekatan. So, I have some way untuk membuat pendekatan. Jadi, aku bukan epital orang yang kalau misalnya ada orang yang cuek sama aku, aku juga jadi cuek. Enggak sih, aku bukan epital yang kayak gitu. Aku lebih kayak, mungkin rupa aku terlihat cuek ya. first impression seperti orang selalu bilang muka aku tercuek. I'm not, you're so welcome. Thank you so much. Jadi, untuk hal itu, sebenarnya, aku lebih mendekati dulu orangnya. Kalau emang dia gak suka sama aku, yaudah. Tapi bukan biar aku menjauh ke dia. Aku tetap penenangan atas segala macam. gak habis itu jauh. Berkecuali kalau misalnya emang dia gimana-gimana, gimana-gimana, ada yang sama. Aku gak mau apa-apa. Enggak, aku stress banget, yaudah, aku mundur gitu. Jauh. Iya. Berarti ini juga pelajaran sih buat sahabat millennial. Karena kan banyak tuh teman-teman anak-anak remaja atau yang sebaya sama kita tuh kalau misalkan they are making a friend dan kalau misalnya tidak sefrekuensi ke sefrekuensi ya, mereka menjauh. Jadi, ah-ah gitu takutnya apalah gitu. Makanya lebih suka menyendiri dan lain sebagainya. Lebih pilih-pilih teman. Jadi, untuk sahabat inspirasi ya, kalau misalkan you are going to the new circle, ketemu orang baru, ya harus punya cara sendiri untuk beradaptasi. Jangan menjauh when you get the new karakteristik atau apapun karakteristik mereka yang tidak sesuai. Dan, kalau misalkan, aku mau nanya dong, pengalaman kakak waktu mengikuti lomba itu, what new experiences yang karun dapat dari si? pasti banyak hal apa-apa. Sampai banyaknya kayak aku, harus mulai dari mana? Mention one of you. Mungkin ada pasinya sih. Ada pasinya karena aku kan nggak buka di sini. Jadi, ada pasi dengan cara berbicara, hal-hal seperti itu. Cuman, karena keluar dapu juga terbiasa berbicara dan melobat di sini, jadi aku paham sebenarnya. Cuman, mungkin mereka mendengarkan aku dengan bahasa aku yang seperti ini, jadi mereka mungkin pada kayak ingin menyesuaikan gitu. Jadi, kalau aku nggak usah kalau menyesuaikan banget. Jadi, kalau mereka punya bahasa mereka sendiri untuk menyesuaikan itu sebenarnya. Kalau mengenai materinya, itu kan pasti ada sesi ya, aku ajak. Materi apa sih yang paling menarik yang paling menarik suka gitu. Kemarin itu, ada kelas atau yang paling menarik tentang salah. Sebenarnya belum. Cuman, ini kalau kita menarik banget, karena istrinya selalu ada tentang rekan dini. Oh, intellectual has met. Jadi, itu sih yang paling menarik. So, can you explain it? Jadi, materinya, misalkan belajar tentang pernikahanmu, apa saja yang dikajari. Jadi, tentunya mereka, dari pihak mereka yang menjelaskan tentang itu, mereka kasih edukasi dan arahan ke kita, ke para putus. Kalau misalnya melakukan pernikahan emang di umurnya yang belum seharusnya, enggak juga itu seperti ini. Tapi kan, kalau orang sekarang enggak begitu wear gitu kan, kalau mengikah, mereka aja gitu loh. cuman sebenarnya dengan memakan pernikahan itu banyak banget gitu yang harus dipikirkan. Ya, karena kalau udah nikah, otomatis kan nanti kalau misalnya mereka punya anak, mereka juga harus tahu bagaimana cara nge-parenting. Harus belajar menjadi seorang orang tua yang bisa melidih anak-anak yang benar-benar itu seperti apa. Jadi, bukan cuma kayak nikah, punya anak, dan sudah selesai gitu kan. Jadi, banyak hal yang harus dipikirkan di dalam yang terakhir. Kalau we bring the material dengan Maluku Utara, menurutannya anggapannya karena. Kalau misalkan di Maluku Utara, pernikahan dininya, masalah pernikahan dininya, karena aku melihat beberapa orang yang aku lihat Maluku di luar atau keluarga, pasti umurnya umurnya itu masih di bawah, tapi kayak anak di bawah. Speechless sih. Cuman, bukannya aku mengatakan bahwa mereka kurang edukasi ya, cuman menurut aku untuk melakukan sesuatu hal itu emang harus dipikir mata-mata mungkin. Jadi, apalagi pernikahan gitu kan. Harus dipikir mata-mata. Kalau emang di udara secara semuanya, ya kok lo itu. Jadi, misalnya belum, ya, aku harus memaksakan kadang-kadang karena kan kita sebagai generasi muda ini pasti banyak hal terhadap yang bisa kita lakukan. Ya, banyak lah hal terhadap yang bisa dilakukan. Jadi, kayak harus tergulih-gulih. Nah, karungi itu kan dari step-by-step you're following. Misalkan dari pertama awal mendaftar, terus kemudian karantina, akhirnya you are, you become a winner. Itu perasaannya, how do you feel? Gimana sih perasaannya? Iya, I'm really, really grateful karena aku gak pernah membayangkan diri aku tuh terpilih menjadi seorang putih. Gini, mungkin kalau orang mendengar ini akan kenapa gak pernah terbayangkan? Pasti kan ngomongin kompetisi, pasti harus terbayangkan dong untuk menjadi seorang juara. Cuman, pada saat itu emang aku mungkin terdengar agak nafik kali ya kalau misalnya bilang gak mau jadi juara, cuman di situ aku kayak gimana ya? Gimana, how to explain this? Oke, jadi di saat aku mengikuti aja gini, aku tahu kemampuan aku tuh sangat tinggi. Dan di saat aku melihat putih-putih yang lain mungkin juga punya kelogikan yang terdengar. Dia punya yang terdengar. Ya, maka mungkin pasti ada rasa-rasa insecure gitu. Dan akhirnya menjadi dan setelah di acara program kali itu pemilihan pengen-pengen kecuali aku jadi kayak wow gitu loh. unexpected aja sih. Iya, iya. Terpikir pasti ya, ini, ya ampun I am a winner bakalan terjun ke ajang nasional. Itu emang udah ada persiapan-persiapan aku belum sih mau bawa apa gitu kan untuk di Maluku Utara mau bawa ke nasional, tingkat nasional. Udah terpikir vokasi ya. Itu ya. yang namanya kita udah ikut ajang itu pasti kan kayak kita sudah tahu dulu kalau nanti terjun kita pasti langsung kita berpikir karena karantina sendiri pun emang diharuskan. Kita harus membuat vokasi gimana kayak kamu sebagai putri apa yang dia lakukan gitu. Menjadi putri Indonesia is not about beauty jadi intellectual. Jadi persiapannya apa? Jadi untuk advokasi apa hari ini hari ini aku juga berkata dengan salah satu komunitas yang bernama Tala Center Oh iya jadi Tala Center itu ada sebuah komunitas yang bernama mereka memberikan arahan dan juga edukasi bahayanya nampu berkobor gitu jadi aku sangat interesting dengan hal ini di dunia daerah gitu selain persiapan itu do you have other preparation misalnya public speaking public speaking iya terang lebih tapi untuk saat ini aku lagi lagi mateng yang dulu advokasinya karena kan advokasi yang aku bawa itu kan mengenai drugs dan di saat kita membicarakan mengenai narkobanya sensitif jadi harus hati-hati banget jadi harus disusun dulu apa aja yang aku bawa dan edukasi apa yang harus dikasih ke generasi muda ini karena kalau menurut aku gini loh kalau cuma sekedar edukasi kayak kita datang sebenarnya kita mengenai bahaya narkoba ke sekolahan iya didengerin aja didengerin kayak oh iya bahaya tapi mereka pasti ada aja yang pakai jadi harus ada edukasi yang betul-betul meresap gitu kan biar mereka benar-benar menghindari itu mungkin seminarnya harus kayak ada ini kali yang dulu pernah memakai tapi yang lagi pakai rehabilitasi jadi mungkin misalnya di bawah sekalian jadi mereka tahu kayak orang ini loh harusnya kalau tanggapan karunnya gimana sih kemarin kan di Ternate juga ada darurat lem nah itu kan juga one of the materials drugs kan adek ya itu tadi kita harus ngasih edukasi cuman edukasinya itu sebenarnya gak bisa cuma edukasi kayak sekedar kita kasih tahu secara teorikal gitu loh jadi kayak harus ada edukasi something yang bisa membuat mereka tuh jadi nyampe gitu pesannya karena kan kalau edukasi yang kayak cuma dikasih tunjuk gitu kan ini bayi nah kamu tuh seperti ini ya anak-anak tahu sendiri ya cuma dengerin oh oke padahal ya di belakang mereka pake gitu kan jadi harus ada edukasi yang berikutnya apa ya nyampe gitu pesan-pesan mereka nah makanya saat ini edukasi apa belum belum terpikir yaudah selain advokasi itu kan tentang ada ada menurut masalah-masalah yang terjadi di Maluku Utara itu apa sih kemudian seperti kekurangan di Maluku Utara yang memang sudah karungi lihat ini mungkin sampah karena disini iya sampah ada dimana-mana everywhere kalau ada jadi itu harus kesadaran bukan cuma pemerintah udah buat kayak arahan gitu itu kan tempat sampah kan ada dimana-mana tapi memang gak dipergunakan jadi harus kalau tanggapan karungi itu gimana sih biar memang mereka tuh ya benar-benar harus memperhatikan itu jangan sampai ini sampah nih kalau buang sampah harus ada denda ini mereka takut kan kalau ada denda jadi kalau buang sampah harus bayar tapi sih harus ada kesadaran apalagi sahabat milenial gak boleh buang sampah sembarangan harus sama-sama menjaga kelestarian dan lingkungan di Maluku Utara kalau menurut Karuni selain lingkungan is there any other kekurangan gitu mungkin ini juga penggunaan plastik jadi mungkin para orang yang ada di sini tolonglah gitu kan kalau menjual produk harus ada bedahkan ekopeng jadi biar penggunaan plastik udah gak lakukan jadi sepedanya kita mengurangi launching produk apa gitu kalau bisa untuk UMKM it's not just for them tapi untuk seluruh semua yang maksudnya gak it's not only for UMKM untuk menjaga selain itu ada ini jadi lu cukup kenal karena setiap destinasi mungkin kalau kakak juga perhatian ya setiap destinasi disini akan liatkan masih jarang banget ada yang sedangkan padahal kalau kita lihat sendiri di tempat destinasi di luar dari Maluku Utara setiap ada lu aku mention misalnya di diara duduk itu pasti selalu ada super super sedangkan kita di sini di tempat toko souvenir itu penting banget jadi kalau sewaktu masyarakat berpunggung mereka yang misalnya dilupan sesuatu bisa kelas untuk naruh pakaian kosong itu kan sebenarnya membantu toko tersebut kan kalau misalnya setiap desa kalau misalnya setiap desa kejakan-kejakan seperti itu aku itu akan menguntungkan sejuta jadi harus kreatif lagi kali ya iya nih kak mengenai dengan hal itu persiapan dan lain sebagainya i am interested when i read your CV ada memang experience yang dikenakan tertarik yang ini waktu ke Australia boleh diceritain itu udah lama banget tahun 2015 itu di saat aku ke SMP jadi dari SMP udah ke Australia mereka banyak kegiatan untuk ada studi jadi ada pelajar ada homestay dan berbagai macam nah kebetulan pada saat itu ada kegiatan homestay mungkin itu kalau jadi berapa orang jadi aku minta izin dulu ke orang jatuh iya dong harus karena gak mungkin aku pergi tanpa persetujuan dari kedua orang aku jadi pada saat itu aku terlalu dan kebetulan waktu itu kegiatan tersebut diadakan di Australia terus aku menuju misalnya itu dan mereka seneng gitu loh wah ayo ikut anak itu aja gitu kan seneng dong anaknya gitu akhirnya dari situ aku mulai ngurus persiapan ke sana itu apa aja dan setelah itu sesampai di sana aku banyak banyak experience mengenal temen baru yang ada di sana karena kita di sana bukan hanya ada homestay aja jadi kita di sana sekolah jadi kita ada kunjungan ke beberapa sekolah setelah kunjungan ke beberapa sekolah mulai aku pokoknya selama aku di sana aku sekolah terus jadi weekday itu sekolah sekolah jadi datang ke sekolah dan ikut pembelajaran di sana juga sebenarnya agak kaget karena maksudnya di Indonesia kan sama-sama beda ya pembelajarannya jadi di saat menutupi itu agak kaget juga jadi gak bisa ikut itu dan sebenarnya ngasih aku juga untuk berbicara dengan bahasa emang dari dari situ udah bahasa Inggris atau memang sebelum itu kalau belajar bahasa Inggris kan aku sebenarnya emang dari kecil cuman emang bahasa Inggris aku emang mungkin tidak sejago orang-orang yang ada di luar sana gitu jadi dari situ ya aku kenapa walaupun disitu aku masih merasa kayak harus bagus dari kecil udah ada pengalaman keaus dan disana do you get any new friends ada temen baru aku udah kembali aku agak jarang dulu lumayan selain itu is there any experiences kalau yang aku tulis di TV berdasarkan di TV itu aku memang tulis yang tersebut dari Universiti di Canada jadi pada saat ada ada masalah masalah medica dan kita mungkin itu medici tersebut ada yang kita tahu sebenarnya kayaknya adik itu enggak ya gitu ngerjain cuman emang orangnya nekat gitu orangnya nekat jadi kayak yaudah lah mungkin dapat menangani juga dari situ kita bilang ke pihak yang emang mengadakan di TV di TV di TV jadi kayak kita bilang si diri itu untuk menikuti si pesnya dan kita ikut kita si ya nah Kak Rumi balik lagi di first experiences yang tentang volunteer tadi itu kan pas Kak Rumi minta izin ke orang tua langsung di atur nah mau nanya biasanya kan anak-anak yang Australia kan jauh banget kakak kalau misalkan kita dari Ternate terus mau ke Jakarta aja itu belum tentu di atur gitu kan pandangan atau tanggapan kalian itu seperti apa untuk orang tua yang memang they are so afraid kalau misalkan jauh dari anak apalagi ke Australia yang pun jauh dari Indonesia mungkin untuk orang tua yang ada di luar sana harus orang tua kan takut anaknya ini mereka mereka ibunya ini ibunya A tapi malah lakuinnya B jadi emang harus dari anaknya juga dia memang begini harus denger dulu maksudnya memang berdasarkan informasinya lengkap dia mau untuk apa dan berapa lama gitu-gitu jadi mungkin harus bisa lebih berani ya kan jadi biar anak itu bisa ekspor cuma di zona nyaman aja harus bisa keluar dari zona nyaman karena itu akan menchallenge anak tersebut biar dia berani ada rasa berani dan pasti akan belajar new things juga yang penting kan bisa saling ini kan konteks gitu kan iya itu kan selain itu kan kalau misalkan jadi lah gak langsung di uprof itu kan nanti dampennya ke anak kan sedih dan lain-lain ada gak sih motivasi untuk misalkan anak-anak yang memang gak langsung di uprof biar kalau misalkan ketakutan orang tua itu menutupi itu mereka tuh gak terlalu sedih jadi pesan orang tua apa-apa pesan aku aku sedih wajar iya aku juga gak boleh ngalang gak boleh sedih karena sedih tuh wajar banget jadi gak apa-apa jadi jadi harus buat motivasi sedih buat motivasi segeri segeri masih banyak orang yang baru yang lantai jadi harus kesitu juga jadi coba ngomong pelan-pelan aja gitu ke mama-papanya kalau misalnya emang mereka di tujuan B yaudah gitu tapi harus sesuai dengan anaknya juga jadi sepertinya gimana ya aku juga gini sebenarnya karena sebenarnya aku juga punya pengalaman gitu sama makanya kayak apalagi Australia jauh banget kan kakak jadi gak langsung di uprof itu bakalan 2-3 hari baru bisa karena gini sebenarnya makanya jadi kuliah sebelum aku mengikuti ajang ini supaya aku tuh pengen ikut student exchange jadi cuma emang my parents gak approve gitu loh gak approve karena berbagai hal gitu banyak reasonnya lah kejauhan karena ini padahal kalau itu jadi kenapa aku begini jadi yang sekarang gak di izin yang sekarang gak di approve cuman dari situ aku memotivasi diri aku untuk yaudah gak banget aku masih bisa coba di lain waktu bahkan saat ini memang bukan disini aku bisa coba di lain waktu jadi gak apa-apa sedih tapi yang penting dan akhirnya diganti menjadi seorang putri ya ampun alhamdulillah jadi sahabat iya iya grateful dong jadi sahabat inspirasi nih kalau misalkan mau ikut satu ajang terus gak di izinin don't be so sad jangan terlalu terlarut dalam kesedihan ya kata Kak Rumi karena kan you still have other new things yang memang lebih beruntung lebih semenyenangkan seperti Kak Rumi kan memang gak di izinin untuk student exchange dan diganti dengan sabar aja karena kan memang remaja tuh kalau misalkan sedih mereka tuh bakalan ke broke their self lebih ke hal-hal yang memang menyakiti mereka yang memang hal-hal negatif jadi kalau misalkan sedih karena keinginannya tidak terpenuhi you just try to find other things yang lebih produktif yang lebih positif nah tadi kan Kak Rumi bahas tentang insecure nah semua orang tuh pasti punya insecure tapi karena memang mereka udah tutup dengan keberanian akhirnya insecure itu gak kelihatan nah banyak banget sahabat inspirasi pasti juga dong kalau misalkan terjun ke satu event or program agenda mereka tuh pasti ya ampun hebat banget apalagi yang paling banyak bicara pasti kan kita di inder jadi what is your motivation motivasi Kak Rumi untuk menurutkan apa jadi to be insecure you have to believe in yourself and always grateful jadi harus percaya dengan semua yang udah dikasih sama Juhan dan yang penting yaudah jangan insecure you believe that you are better percaya diri self confidence itu perlu karena memang semua pasti cantik dong apalagi kan ini kan berhubungan dengan potri Indonesia semua orang itu pasti cantik yang terpenting is self confidence ya gak jadi harus cantik seperti yang Kak Rumi bilang harus cantik apa tadi di luar dan di dalam jadi semuanya pemiliki yang dari face kemudian beauty behavior semuanya kan Kak Rumi punya gak sih pesan-pesan untuk sahabat inspirasi di polikulus di oh first sahabat milenial saya sebutkan saya sahabat milenial oke untuk sahabat milenial yang sekarang mungkin nontonnya lagi rebahan harus tetap produktif kalau teman-teman jadi apapun yang kalian ngasukkan harus pokoknya apapun yang kalian ngasukkan soal bahwa hal tersebut bisa mengembalikan kalian ke pandu jalan yang menarik asal kalau tersebut itu jangan apa-apa situ harus juga jangan insecure kalian percaya kalau kalian bisa fight your security dan harus beli juga semua yang di atas karena kalau kita masukkan semua di atas kayak kita walaupun selain dari berusaha ya dan kalau kita masukkan di atas juga di jalan jadi intinya berdoa berusaha itu harus dibaringin terus salah dan ini yang terakhir jangan lupa untuk terus dukung karunidi aja nasional iya kan semoga doa dan dukungannya untuk semua masyarakat semoga saya bisa membagikan dan amin baik terima kasih Juga keluar musik tarati Dan juga yoga Ya thank you Jadi is there any Pesan atau apa Udah ya Untuk sahabat milenial Terima kasih banyak udah menonton Program inspirasi milenial Kita akan kembali Dengan berbagai macam informasi Dan juga Other special guest Nanti kalau misalkan salam Untuknya dengan Goodbye sahabat milenial Goodbye sahabat milenial Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh